Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Baik, Alhamdulillah Pagi ini Mas Alif, Mbak Ila, Mbak Sofa Kita bertemu lagi Walaupun melalui Video konkuransi secara jauh Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah Alhamdulillah Koneksinya Mbak Ila ya Baik, untuk Memulai belajar Mari bersama-sama kita berdoa dulu Sikap berdoa Sikap berdoa Sikap berdoa Doa Belajar mulai Sikap berdoa Sikap berdoa Sikap berdoa Sehingga berdoa Sikap 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 berdoa Hai eh tidak ada kosong kosong tulisannya kelihatan enggak Mas nggak ada sebentar coba saya pakai yang lain ya sekarang kelihatan enggak apa bacanya bacanya apa Mas kegagasan utama ya paragraf itu kan ada dua gagasan Tuhan yang pertama itu yang pertama gagasan inti yang kedua yang kedua apa Mas selain gagasan inti gagasan ide pokok atau gagasan pokok yang satunya apa namanya sebentar Kak yang satu namanya gagasan penuh apa itu gagasan ya kita lihat gagasan utama adalah pikiran yang terdapat dalam bacaan biasanya barangnya gagasan utama juga gagasan pokok atau pikiran sama pokok-pikiran pokok-pikiran tema tapi sama saja ada ini ide pokok itu sekarang sama itu di inti sebuah tidak tahu paragraf itu apa coba Mas Alif paragraf itu apa Ayo Mas Alif kira-kira paragraf itu apa Baris 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 coba A B C D E itu apa Alif U huruf huruf kalau huruf digabung sekarang jadi A L E F jadi Alif nah itu apa itu kalimat bukan kalimat baru K kata kata pinter huruf digabung jadi kata tapi yang bermakna ya terus kata-kata dijabung ada kumpulan kata-kata misalnya bicara belajar bersama teman titik nah berikut itu namanya apa Alif nah sekarang kalimat disusun ada kalimat 1 kalimat 3 kalimat misalnya bacaan ini kan banyak ya ini yang satu kalimat terus kalimat 2 kalimat 3 berarti disebutkan parah berat itu apa berarti kumpulan berarti yang misalnya kumpulan berat kalimat jadi satu itu namanya parah berat nah apalagi sendiri itu kan ada ide pokok dan utama atau gagasan pokok sama saja dan ada gagasan pendu lanjut ya lanjut ilangkan nomor bukunya halaman berapa tadi Mas Alif halaman 30 halaman 30 halaman 30 kalimat utama itu apa berarti kalimat yang menjadi inti atau dasar pengembangan sebuah paragraf ada kalimat penjelas ini berarti kalimat pendukung gagasan pendukung itu ada di kalimat penjelas kalimat yang fungsinya menjelaskan kalimat utama ini kemarin kalian sudah menjelaskan kita langsung lanjut saja bagian ciri-ciri utama kalimat nah ciri-ciri kalimat utama itu apa topik permasalahan berubah sebuah kalimat lengkap beli ke arti yang jelas tanpa dibungkan dengan kalimat lain dibentuk tanpa sambung atau transisi kita lanjutkan ini kemarin tentang keberagaman apa itu keberagaman keberagaman adalah suatu kondisi dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang perbedaan tersebut pertama pada suku bangsa ras agama keyakinan sosial ekonomi budaya dan selamin disini ada kata ras siapa yang tahu maknanya ras apa ras itu apa ras itu apa ya cuma lima orang apa cuma lima orang apa murid mas ras itu apa apa ras ras itu apa gak tahu gak tahu gak tahu ya sekarang gitu nah les semua itu sama gak putus-putus sama orang Jawa itu sama gak kulitnya orang 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 Jawa sama orang Papua itu beda gak kulit oh warna kulit beda beda terus itu salah satunya yang namanya ras itu kayak gitu ya perbedaan ras berarti ada perbedaan warna kulit warna mata warna rambut gitu ya ada yang postur tubuhnya kalau di luar sampai tinggi-tinggi gitu kan itu namanya ras ras begitu ya paham ya kita lanjutkan lagi sekarang kita masuk kemudian rumah ada nanti dibaca ya rumah ada di mana Baduy di Band Baduy Baduy itu di Banten ya gambarnya kayak gini ini aslinya sekarang berikutnya kalau Tongkonan di mana Tongkonan itu di Toraja ya Tana Toraja Selatan Selatan itu Tongkonan bentuknya kayak apa ini dia bentuknya itu aja ya lanjut sekarang rumah ada Papua apa namanya Oh 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 iya betul itu Papua ya nah ini dia bentuknya kayak gini rumahnya kayak apa itu rumahnya bulu-bulu rumahnya bulu-bulu sekarang kita kebagian evaluasi dibuka bukunya halaman berapa ini halaman halaman 35 halaman 35 yuk 35 Nisa dihuni oleh warga dari berbagai suku saat raya yang memperlukan RI seluruh warga ikut membantu tiap warga menyumbang makanan khas suku masing-masing mereka juga mengembangkan tenaganya untuk menyiapkan perayaan tersebut eh bagaimana pendapatmu tentang kehidupan bersama di perumahan tersebut bisa aja siapa yang mau jawab aku siapa itu sebutkan namanya Daryal al-lis al-lis ramai 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 itu tadi apa itu berarti jawabannya apa kalau bawa pensil bolehlah dijawab ya bawa pensil lah bawa pensil alat tulis ditulis di bawahnya sini bagaimana kita bersama di perusahaan di perusahaan di perusahaan di perusahaan semuanya membantu keluarga mengembang makanan khas masing-masing kita cukup bagaimana untuk menyiapkan oh ya berhalu bisa menuliskan kemah penyakit di lingkungan manisan persatuan 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 dan kesatuan yang boleh berhaluan persatuan persatuan berhaluan dihuni oleh warga dari berbagai persatuan perayaan kemerdekaan LG seluruh warga yang membantu tiap kita menyumbang makanan masing-masing mereka kita menyumbang jadi bagaimana persatuan dan kesatuan di lingkungan perumahan itu bagus gak bagus bagus itu aja berarti yang ditulis itu aja jadi jawabannya kesatuan dan kesatuan di lingkungan perumahan itu sangat bagus sudah sudah mari kita perhatikan penerian kedua perhatikan gambar di bawah ini nah ini rumah mana ini yuk ini rumah mana ini yang pernah masakan padang ini kayak rumah padang ya betul namanya rumah rumah gadang gadang g-a-d-a-n-g berarti apa nama rumah ini berarti rumah gadang gadang g-a-d-a-n-g gadang gadang rumah g-a-d-a-n-g 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 barat barat itu ya oke lanjutkan tulis belum yang oke tuliskan g-a-d-a-n-g ada g-a-d-g ciri-cirinya apa ciri-cirinya gantangnya lima oh ini apa namanya ini ini tanduk tanduk gajah silahkan dituliskan ciri-cirinya dulu apa ciri-cirinya ciri-cirinya apa jadi katanya ada tanduk oh iya tanduk kaca tanduk ini pak kenapa nyapa atau enggak apa saya tuliskan ciri-cirinya dulu baru bangun rumah siapa ya udah siap udah selesai kelihatan enggak tulis rata dimana itu tuliskan ciri-ciri rumah ada ada tersebut sudah ada ciri-cirinya seperti tanduk gajah satu bentuknya skimpar mengambang ke atas ya bentuk skimpar mengambang ke atas bagian luarnya tidak lurus ke atas melainkan sedikit miring keluar seperti tanduk kerbau sedangkan badan rumah landai seperti kapal yang runcing disebut dengan gonjong ingat ada namanya gonjong gonjong konjong atapnya seperti gajah tanduk kerbau tanduk gajah emang gajah badan tanduk nya seperti rumah panggung lantainya tinggi kira-kira 2 meter dari tanah begitu ya ini tak tulis tingkat aja kaya rumah piti pin pak rumah piti pin beda lantainya 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 Boleh semuanya Pilih lima boleh Ini kan penjelasan kelima Pak Anwar Ya Tapi jadi provinsi mana? Sumatra Barat Sumatra Barat Sumatra Barat ya Sumatra Barat Sumatra Barat Terus nomor Terulah kaca Gaca Sumatra Barat Ini ciri-cirinya Yang ketiga kan ciri-cirinya Ini berarti ABC Tidak 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 minum dulu ya minum boleh minum minum udah habis Pak sambil enggak apa-apa masih punya dada belum kok enggak bagian luar bukunya udah belum apa nomor 2 nomor 2 tadi sofa ada kalau aku tinggal omg ini juga tidak kalau kalian bisa buka catnya nanti dicat ini ya saya bisa dikopi di pasukan di HP boleh di kalau belum selesai mencatat ya kita lanjutkan ya bisa dikencet ini kita lanjutkan sudah selesai Pak? belum enggak file-nya Pak Nota gimana ya? ini ada musik yang sudah diisik ini ada musik yang sudah diisik alaman berapa mas? alaman berapa mas? Hai yang sedang bangun rumahnya siapa ya apa yang sedang bangun rumahnya siapa itu rumahnya Mas rumahku mas depo panesan cedar 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 nggak apa-apa mas depo dari tadi 30 35-35 ya alat musik tradisional di Indonesia sangat berakan asal alat musik bot cara mainkannya ini ini halaman 36 angklung dari mana Jawa Barat di mana digoyang-goyangkan betul berarti angklung sini tulisannya Jawa Barat digoyang-goyang kayak apa tuh angklung itu sudah pernah coba angklung ya enak oke udah apa itu Terus ada namanya Sasando 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 dari Sasando Itu dari mana? Sasando Sasando Sumatera Sasando Kalimantan Sebentar, tak tuliskan ya Sasando Itu dari Nusa Tenggara Tenggara Nusa Tenggara Timur Sasando 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 Tenggara Timur Cara mainkannya Seperti Sasando Sasando Terima kasih bukakan dari internet ya biar tahu sekalian ini kita belajar bersama cara memainkannya gambarnya ya Aduh terlalu besar ini dia dengan cara diapakan cara memainkan ya di peti dipetik seperti apa gitar capi itu oke selanjutnya Masa do ini tadi ya orang tifa tifa itu ya pendang ya siapa yang pernah main jimbe main ikutin ada dua sumber ya ada yang menyebut Maluku ada yang juga menyebut Papua mainkan gendang di apakah di kita coba lihat di sini ya ini dia tifa tuh kan dari Maluku sama Papua ya ini tifa tuh seperti ini berarti kita memainkannya dengan cara dibukul dibukul nangis biya Pak apa kalau dibukul nangis biya biar nangis aja nggak apa-apa itu tifanya ya bukan kakak Tifa kamu pukul nangis nanti sekarang berikutnya tifa triton ya sekarang ke triton tanya kok malah kesini tifa triton ada gambarnya ya di sini ya itu dengan cara di tinggi terakhir capi seperti kita cara mainkannya berarti di kecap malah di kecapi dari sudaran dari mana kecapi kecap emangnya musik pak bukan kecapi tapi kecapi ya kecapi nanti kamu kecapi jadi manis kecapi caranya dipik dipik kecapi eh udah ya belum itu yang keempat sendiri ya itu yang keempat ya ini kan tempat-tempat saya aktif kalau tempat enam kita lanjutkan ya silahkan ini yang upacara kasada rambut solo itu masuk di mana nanti misalnya terdak-sinten terdak-sinten di mana lo Jawa ngapel di mana Bali seperti itu dan nanti silahkan kalau batu niat sudah jelas ya batu niat di mana di sini ya jadi tuliskan batunya saja yang yang nomor empat silahkan di kerjakan sendiri waktunya kapan pak terserah kalau kamu sudah ada waktu untuk mengerjakan silahkan kerjakan terus tuliskan identitas dirimu nah ini juga silahkan nanti tuliskan kalau kemarin kan di video sudah ya komentar ya lagu daerah lagunya lagunya balonmu ada lima hahaha ini kalau dari Jawa tariannya apa Jawa Jawa Tengah Jawa Tengah ya apa gambyong apa lagu daerah tariannya dinding pak dinding cek pagi lagu MO cek nantara aku ikan patn tiga alat musik yang memulakan bukit dengan video yang nanti alat musik yang tradisional ya satu tadi dari trompet ini tadi kan dari Papua ya Triton ada terus ada lagi yang alat musik kan ada saluang ada schooling ya kan saluang jelaskan bagaimana bunyi dapat dihasilkan dari alat musik gitar jadi penjelasannya begini ngomong, eh pak itu ada orang yang dikipin itu yang tau Mas Alif coba bagaimana bunyi dari gitar itu bisa keluar bunyinya jadi kan begini ketika gitar itu di petik di petik-petik itu kan sebentar error-error emang bunyinya tik gitu Pak jadi ketika dawe atau benang gitar itu di petik maka benangnya itu akan bergetar dengan bergetarnya benang itu tekan dengan suaranya nah kemudian suaranya itu akan dimasukkan diarahkan disitu ada lubang kan ya di gitar itu ada lubang kan kenapa suaranya bisa berbeda-beda gitu karena disini ada lubang nanti lubang itu bisa jadi ini penjelas intinya adalah bunyinya itu berasal dari senar yang di petik kalau ini bagaimana ini ini bisa keluar bunyi yang pertama ini karena digoyang-goyangkan kalau yang ini kenapa sebagai sumber bunyinya jadi ada sumber bunyinya yaitu senar ya atau senar gila korona korona jauh 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 izan vid 자 sudah ya cukup sampai di sini untuk tematiknya sekarang selamat menikmati 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 sedikit selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati seramat menikmati t suspicion selamat menikmati Facebook misteri pecahan di kelas 3 sudah paham ini pilih mana, belum apa sudah kalau sudah nanti di test kecuali aja pak keapannya yang mana pecahan adalah A, benda yang bisa dibagi B, kecuali benda yang dibagi C, bagi kecuali C, benda kesuruhan yang mana A, alis pilih apa alis pilih A, B, C, atau C coba pilih A, B, C, atau D Pilih A, B, C, atau D pilih A, B, C, atau D Dari benda U Benda yang U Berarti jawabannya apa? Berarti jawabannya C Lalu Kamu benar tahu Bicara adalah bagian dari seluruh benda Atau bagian dari benda yang U Tuh, saya lanjutkan Sekarang ini Berikut ini C A, B, C, atau B? C C Yang ini ya Oke Tuh Yang pertama Yang pertama Yang pertama Yang satu Yang satu pembilang C Tarik dulu Ini berarti punya Tuh Terus Terus Ini Berarti Yang pembilang dan penyebutnya Tidak bisa dibagi dengan bilangan yang sama Yaitu pecahan sederhana Untuk Berarti Kepasta Terus Tidak bisa dibagi lagi Tidak bisa dibagi lagi Penar Benar Benar Oke jadi diataskan empat ini jadi ada empat roti dibagi 8 sama satu roti dibagi dalam sepatnya banyak oke berarti kita sudah ingat pelajaran kelas tiga ya tadi sudah buat ini untuk kelas 4 nanti dingin itu pelajaran untuk pertemuan berikutnya baik begitu sebelum ditutup silahkan yang mau ada pertanyaan weh alip-alip pak mau apa apa ganti-ganti mau apa masuknya mau masuk sekolahnya belum tahu ini iya ini kalau panwar sudah di sekolahan ini ya ya masih ya baik kalau terjaga lagi ayo bersama-sama kita kita doa tutup majlis aruhi Allah bersama-sama Wabihannisya Ashadu Allah Rehlara berhasil apa Awa Tuhi E'atul Iyaf Ali dan Amin warahmatullahi wabarakatuh